Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Dulloh Channel Di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan Mio J teman-teman Dengan suaranya tuh kasar banget gitu ya Jadi dia ini kasar namun gak ngebul ya Kasar namun gak ngebul Namun keterangan terakhir kata yang punya dia itu sempat kehabisan oli Apa sih penyebloknya? Langsung saja kita cek motornya ya Boleh dilihat disini ini dia motornya Langsung saja kita nyalakan Tuh Perhatikan disini suaranya tuh kasar banget ya Perhatikan disini suaranya tuh kasar banget Namun anehnya Namun anehnya dia gak ngebul Gak ngebul ya kan? Gak ngebul Jadi langsung saja kita mau buka Kita mau turunin mesinnya Lalu kita cek bersama Apakah ini masih bisa diakalin Atau memang harus diganti ya Atau ada part yang harus diganti Oke langsung saja kita buka Kita buka mesinnya Kita turunkan dulu ya Oke ini udah saya bongkar ya Untuk mempersingkat waktu Ini udah saya bongkar Nah jadi kita mau bongkar bersama ya Ini apa penyebab suaranya kasar itu tadi ya Apakah cuma kendor Atau apa ya Intinya tadi Udah ngebul ya teman-teman Dan ini Keadaan Olinya baru ganti ya Katanya ya Baru ganti Kita mau lihat Kita mau buka dulu Apa penyebabnya Karena kadang-kadang itu Masalah sepele teman-teman Masalah-masalah sepele Bisa buat Motor jadi kasar Ini saya lihat Kayak pelatuk Pelatuk aman Kita mau buka dulu Ini dia Tonjokan keteng Kita lepas dulu Untuk bongkar ini Hati-hati teman-teman Rawan sekali Lidah tensionernya itu patah Makanya Usahakan ini kita bongkar dulu ya Kita lepas dulu Baru nanti kita Lepas yang lainnya Kita lepas dulu Gigi sentriknya Nogun as pelatuk Klep aman Kita Mengerucut ke Seher Ini teman-teman Mengerucut ke Seher Namun kenapa Dia Kalau misalkan Dia rusak Sehernya Kenapa Dia ngebul Nah nanti Saya kasih penjelasan ya Kalau memang itu Nah ini rawan sekali Patah nih teman-teman Hati-hati ya Kadang-kadang Kita cuma mau bongkar Seher Ini jadi patah Lumayan ini Kalau diganti Perhatikan sini Boleh dideketin ke kameranya Perhatikan sini Nah Lihat ini dia teman-teman Tuh Tuh Ya Saya mau bongkar dulu Saya mau bongkar dulu Sehernya Untuk Lebih mudah Ngejelasinnya Ini dia teman-teman Ini dia Sehernya Sudah baret parah ya Sudah baret parah Tuh Atas bawah Sudah baret Ini baret Ini baret Namun Kenapa Dia tetap Tidak ngebul Jawabannya adalah Yang bikin Ngebul motor itu Sebenarnya Bukan disini Teman-teman Yang bikin Ngebul motor itu Di ring Kalau bagi teman-teman Yang masih Tidak percaya ya Kita tidak usah Pakai yang motor ini ya Misalkan kita motor Mio Yang bisa di Oversess ya Misalkan dia ini Oversess 50 Kita pakai CR standar Namun ringnya itu Kita pakai Yang Oversess 50 Saya jamin Motor itu Tidak bakalan ngebul Hanya saja Kasar Gitu loh Jadi yang bikin Ngebul itu Sekali lagi Saya bilangin Yang bikin ngebul itu ring Yang bikin ngebul itu ini Selagi ini masih aman Selagi ringnya ini masih aman Dan boringnya itu Tidak begitu baret Disini tidak begitu baret Jadi tidak bakal motor itu ngebul Hanya saja Kasar Gitu loh Hanya saja kasar Kenapa kasar? Karena ini sama boring Longgar Akhirnya itu kan Ngeplek gitu loh Apa yang namanya? Oblak lah Kayak gitu loh Jadi itu Inti permasalahannya disitu Teman-teman Kenapa dia tidak ngebul Namun kasar Dan ternyata Permasalahannya itu Di seher Kan ada yang bilang Misalkan kita bilang Sehernya Sehernya Itu tidak harus ya Tidak harus ngebul Kalau misalkan dia oblak Walaupun dia tidak ngebul Dia itu kasar Gitu loh Oke Jadi Inti permasalahannya itu Di seher Teman-teman Permasalahannya itu di seher Nanti Ini paling Kalau misalkan Untuk Mio J ini ya Untuk Mio J ini Kalau kita tidak mau ganti boring Kita bisa ganti blok Jadi Ini ganti sesat begini Kalau tidak bisa juga Kita bisa dilapisin Di bagian dalamnya Kita ganti Silindernya doang Itu juga bisa Namun disini Arahan dari yang punya Suruh ganti bloknya aja Suruh ganti ini sesat Kayak begini Jadi kita mau ganti Satu set ini Oke Saya rasa videonya Sampai sini dulu Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Comment like Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh